Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Welcome back to my channel Oke masih bersama saya di Hariona channel Dan pada video kali ini kita akan bahas Vera City teman-teman semua Jadi buat kalian yang baru gabung Jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini Pastikan kalian selalu riset secara mandiri Dan juga disclaimer Video ini hanya sekedar informasi bukan ajakan Untuk investasi guys Lebih tepatnya ke edukasi Dan pastikan kalian gak skip videonya Agar kalian gak salah paham Tentang pembahasan kita di video kali ini Oke teman-teman semua Kita kutip dari coin market cap Dan Untuk harga dari Vera atau Vera City Pada saat video ini dibuat Mengalami koreksi di 6,20% Dengan harga 86 rupiah Teman-teman semua Disini kita bisa lihat untuk statistiknya Kapitalisasi pasar mencapai 890 miliar Dan untuk volume perdagangan Selama 24 jam terakhir itu mencapai 255,5 miliar rupiah Teman-teman semua kalian bisa lihat disini Untuk sirkulasi supply dari VRA Itu sekitar 9% Dari maksimal supply Teman-teman semua Jadi kalau kita lihat dari Charge Per satu hari Di coin market cap Untuk harga Vera City itu mengalami Koreksi yang sangat dalam Teman-teman semua Dari harga 91 ke 86 rupiah Dan kalau kita lihat dari 7 hari terakhir itu sangat dalam sekali Makin dalam teman-teman semua Dari harga 109 ke 86 Dan untuk satu bulan terakhir Kita bisa lihat disini Dari 122 menjadi 86 rupiah Teman-teman semua Dan kalau kita lihat dari Semua pasar Disini semua charge Untuk harga Vera City Di harga tertinggi Itu Di tahun 2022 Di harga 1200 Teman-teman semua Dan project Vira ini kita akan Ulas sedikit Tentang apa sih Vera City Teman-teman semua Oke kita kutip dari Vera City.io Dan disini Dijelaskan masa depan E-sport, hiburan digital Dan Ad-text Ada di blockchain Rasakan masa depan Dimana E-sport Ad-text Dan ekonomi Konten digital Didukung oleh blockchain Jadi kalian bisa Jelajahi Pita jalan dari Vira Setelah kita membahas Apa itu Vira Atau Vera City Teman-teman semua Dan kita bisa lihat disini Kami adalah Perusahaan blockchain Yang ingin Menciptakan pengalaman baru Dalam E-sport Ad-text Dan Manajemen H-digital Jadi Vera E-sport Itu mempercepat Evolusi E-sport Dengan blockchain Kami bermitra Dengan beberapa Nama besar Di e-sport Seperti PUBG Mobile CSGO Dan Tencent Gaming Atau Tencent Games Dan Ada Athena Gaming Dan Untuk Mendominasi Dunia Dunia E-sport Dan Konten game terbaik Di kelasnya Yang dilapisi Dengan Teknologi unggul Baik Anda bermain Atau menonton E-sport Di Vera Sport Anda dapat Memperoleh Dan Menukarkan Hadiah Digital Yang dapat Digunakan Di dunia Nyata Wow Jadi ada Event nih Mungkin ya Dari Vera City Penonton Dan gaming Bisa mendapatkan Manfaat Atau Mendapatkan Hadiah Di Vera Esport Teman-teman Semua Jadi Kalian bisa Fahami Lebih lanjut Kita akan Bahas Cara Singkat Dan Mudah-mudahan Ini Adalah Inti Dari Project Vera City Teman-teman Semua Oke Selanjutnya Di Vera Wallet Jadi Keamanan Dan Pertumbuhan Terjamin Untuk Portfolio Anda Vera Wallet Adalah Dompet Mata Uang Digital All-in-one Yang Sangat Aman Untuk Orang-orang Yang Menyukai Esport Dan NFT Dengan Vera Wallet Anda Dapat Membeli VRA Menukar VRA Yang Diperoleh Dan Mengirim VRA Ke Dompet Dan Bursa Lain Dan Hasilkan 18,25% Dalam Staking Hadiah Menggunakan Vera Wallet Jadi Buat Teman-teman Semua Kalian Bisa Lanjut Untuk Memahami Apa Itu Vera Wallet Secara Garis Besar Vera Wallet Sudah Dijelaskan Di Websitenya Dan Selanjutnya Disini Ada Vera VWAS Teman-teman Semua Dan Adetek Memiliki Masalah 160 Billion Dollar Dengan Penipu Vera VWAS Adalah Solusi Tumpukan Iklan Ujung Ke Ujung Yang Menggabungkan Transparasi Dan Akuntabilitas Blockchain Dengan Keamanan Teknologi Proof of VW Yang Dipetakan Vera City Jadi Komunitas Dari Vera City Teman-teman Semua Disini Kalian Bisa Bergabung Dengan Twitter Dengan Followers Mencapai 244.000 Dan Telegram Itu Mencapai 37.500 Dan Untuk Discord Ada Sekitar 9.4.000 Dan Ada Di Radit Teman-teman Semua Disini Ada Sekitar 19.000 Followers Jadi Kunjungi Halaman Komunitas Dan Selanjutnya Disini Peta Jalan Kami Jadi Peta Jalan Dari Vera City Teman-teman Semua Kami Berkomitmen Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Merk Kami Lihat Tau Enggak Penting Dalam Peta Jalan Vera City Dari Ide Hingga Eksekusi Teman-teman Semua Dan Kalian Bisa Melajari Lebih Lanjut Lagi Di Vera City I O Dan Kita Akan Bahas Dari Harga Dan Seperti Yang Saya Katakan Tadi Kita Akan Analis Singkat Untuk Harga Dari Vera City Teman-teman Semua Namun Sebelum Itu Kita Bisa Lihat Di Sini Untuk Peta Jalan Di Tahun 2023 Kalian Bisa Pelajari Lebih Dalam Lagi Disini Banyak Sekali Tujuan Yang Akan Diselesaikan Sama Vera City Dan Tim Disini Ada Q 4 Di 2023 Q 3 2023 Dan Ada Disini Untuk K2 2023 K1 2023 Dan Kalian Juga Bisa Melihat Peta Jalan Di Tahun 2022 Dan Kalau Misalkan Kita Bahas Disini Mungkin Durasi Terlalu Panjang Jadi Kita Langsung Ajak Ke Pembahasan Yang Terakhir Teman-teman Semua Oke Langsung Kita Diti Disini Kita Bisa Lihat Untuk MACD Dan RSI Masih Berpotensi Mengalami Penurunan Di bagian Ini Teman-teman Semua Karena Telah Terjadi Persilangan Di bawah Garis 0 Dan Untuk RSI Masih Menunjukkan Akan Terjadi Penurunan Teman-teman Semua Jika Tidak Terjadi Persilangan Dan Misal Terjadi Persilangan Di bagian RSI Kemungkinan Besar Si VRA Akan Mengalami Kenaikan Dalam Pajam Kedepannya Kalau Misalkan Di bagian Ini Mengalami Persilangan Teman-teman Semua Dan Melewati Garis 0 Namun Kalau Kita Lihat Dari Ma Cross Garis Ungu Masih Berada Di Atas Garis Biru Dan Kuning Artinya Si VRA Masih Berpotensi Mengalami Penurunan Dan Kemungkinan Besar Di Harga Rp80 Atau Bisa Terjadi Di Rp70 Teman-teman Semua Dalam Jam Kedepannya Namun Disini Teman-teman Semua Kalian Bisa Pahami Lebih Dalam Lagi Di Beberapa Jam Kemudian Untuk Candlenya Nah Kita Bisa Lihat Disini Untuk Chargenya Lumayan Mengerikan Ini Penurunan Yang Sangat Signifikan Dari Harga 0,01 US Dolar Hingga Saat Ini Di 0,005 US Dolar Artinya Si VRA Mengalami Penurunan Sekitar 50% Lebih Teman-teman Hari Yang Lalu Dimulai Dari Sini 0,01 US Dolar Dan Saat Video Ini Dibuat 0,005 US Dolar Artinya Mungkin Ini Di Bagian Bawah Sekali Dan Kita Berharap Untuk Di Pertengahan Bulan Atau Di Akhir Bulan Maret Si VRA Bisa Bangkit Lagi Dan Disini Kita Bisa Lihat Untuk VRA Itu Menduduki Di 7 Teratas Bagian Volume Atau Volume Pertengahannya Lebih Besar Mungkin Teman-teman Semua Di Posisi 7 Teratas Dan Buat Kalian Yang Baru Gabung Jangan Lupa Kalian Like Dan Subscribe Channel Ini Pastikan Kalian Selalu Riset Secara Mandiri Dan Disclaimer Video Ini Hanya Sekedar Informasi Bukan Ajakan Untuk Investasi Lebih Tepatnya Ke Edukasi Teman-teman Semua Salam Sukses Salam Buat Kita Semua See